selamat pagi sahabat lancar selamat berjumpa kembali dengan kami berbicara tentang keluhan suara kasar di transmisi L300 ketika lepas pedal kopling untuk suaranya kurang lebih seperti tadi di awal video ketika pedal kopling diinjak untuk suaranya itu hilang namun ketika pedal kopling dilepas posisi netral posisi mobil diam untuk suaranya itu kasar gemuruh seperti itu untuk kasus atau keluhan suara kasar seperti itu di mobil L300 atau di mobil apapun itu ya intinya suara kasar ketika pedal kopling dilepas sebenarnya disini ada beberapa faktor ya yang menyebabkan suara kasar seperti itu untuk yang pertama kasus atau keluhan seperti itu biasanya sumber penyakitnya dari bagian kampas kopling yang di bagian pernya itu sudah kocak atau oblak ya kemudian selanjutnya ada juga faktor seperti itu ya faktor ketika lepas pedal kopling suara kasar itu bisa saja dari bagian dalam transmisi atau di bagian gigi ya depannya di bagian gearbox di bagian bearing-bearingnya sudah oblak dan ketika kita menekan pedal kopling otomatis di bagian transmisinya itu berhenti berputar dan untuk suaranya itu jadi halus dan ketika pedal kopling dilepas otomatis di bagian gear atau di bagian gigi susun ya di bagian gigi susun di bagian sub inputnya itu berputar dan menimbulkan suara kasar apabila memang bearing-bearingnya itu sudah kena kurang lebih untuk penyebabnya dua hal tersebut menurut pengalaman yang pernah kami temui tapi kalau menurut analisa ya atau perkiraan kami disini untuk sumber penyakit di mobil ini sumbernya adalah dari bagian kampas kopling yang sudah aus atau rusak di bagian per tepatnya di bagian tengahnya ya sudah ada spelling atau kocak karena untuk sumber suaranya sendiri berada di bagian depan ya tepatnya di dekat mesin bukan di bagian tengah bodi transmisi tapi untuk lebih pastinya kita bongkar dulu ya kita turunkan dulu transmisinya kita lihat dulu kondisi kampas koplingnya apabila memang kondisi kampas koplingnya itu masih bagus kita lanjut ke pembongkaran transmisi untuk pengecekan di bagian dalam gearboxnya kita turunkan untuk gearbox transmisi ini kita buka beberapa buah baut pengikat baut 14 di depan ya kemudian untuk propellernya juga kita lepas dan jangan sampai ketinggalan untuk membuka transmisi baik mobil apapun itu ya diusahakan untuk membuka kabel baterai karena untuk motor starternya ikut kebuka ya takutnya konslet ketika melakukan pembongkaran mungkin untuk video penurunan transmisi kita tidak ambil ya karena pembelian sempit tempatnya untuk pengambilan gambarnya cuma intinya kita buka beberapa buah baut pengikat baut 14 ke blok mesin dan dua buah mur pengikat transmunting ya disini oke nanti sambung setelah transmisinya kita turunkan oke lanjut untuk transmisinya sudah kita turunkan ya dan untuk kampas koplingnya juga sudah kami buka dan bisa kelihatan disini untuk sumber penyakit suara kasar ketika pedal kopling dilepas ya untuk sumber penyakitnya adalah salah satu dari yang kami sebutkan tadi sebelum pembongkaran yaitu dari bagian per kampas kopling atau bagian giginya sudah oblak seperti ini bisa kelihatan memang untuk kelemahan kampas kopling L300 ya sepertinya apabila menggunakan kampas kopling original atau tipe-tipe per 4 seperti ini memang kelemahannya di bagian per yang mudah oblak seperti ini bisa kelihatan sehingga untuk bagian gigi atau plat di dalam ini untuk posisinya itu goyang bisa kelihatan dan apabila pedal kopling dilepas otomatis untuk posisi kampas kopling itu terjepit sama clutch cover atau matahari dan otomatis untuk posisi gigi yang ini untuk posisinya itu goyang sehingga menimbulkan suara kasar ketika pedal kopling dilepas namun sedikit berbagai pengalaman ya disini apabila kawan-kawan menemukan kasus atau kaluhan seperti ini tempatnya suara kasar di bagian transmisi ya tempatnya di bagian belakang ketika pedal kopling dilepas namun setelah kawan-kawan melakukan pengecekan atau pembongkaran di bagian plat kopling ya atau kampas kopling tidak menemukan kelainan untuk pernya itu masih kencang kemudian untuk gigi yang tengah ini masih keras ya tidak ada goyang seperti ini maka besar kemungkinan untuk sumber penyakitnya ada di bagian gearbox transmisi tepatnya di dalam sini ya entah itu bagian bearingnya yang rusak atau memang di bagian gear atau giginya itu ada yang aus namun untuk kasus di mobil ini setelah kami lakukan pembongkaran dan bisa kita lihat ya untuk sumber penyakitnya kami prediksi hanya dari bagian kampas kopling yang sudah oblak seperti ini memang untuk kampas kopling ya disini khususnya mobil L300 untuk kampas kopling tipe per 4 seperti ini ya tipe-tipe original seperti ini untuk kampas ini kebetulan masih bawaannya mobil ya karena untuk mobilnya ini sendiri tahun muda dan ini masih bawaannya dealer tapi nyatanya untuk kelemahannya selalu seperti ini di bagian per kopling itu gampang lemah atau gampang longgar seperti ini dan kebiasaan kami disini untuk melakukan penggantian kampas kopling lebih memilih tipe kampas kopling seperti ini ya kita menggunakan kampas kopling per 6 seperti ini karena berdasarkan pengalaman kami disini untuk tipe kampas kopling per 6 seperti ini untuk daya tahannya itu lebih lama di bagian pernya tepatnya di bagian gigi yang ini tidak mudah oblak ya namun memang untuk kondisi kampas kopling per 6 seperti ini di bagian kampasnya itu agak sedikit lebih tipis daripada kampas kopling original ya namun setelah kami imbang imbang ya kalau menggunakan kampas kopling original disini memang untuk daya tahan kampasnya itu lama ya bisa kelihatan disini juga masih tebal namun yang kalah duluan adalah di bagian per maka percuma karena harus dilakukan penggantian walaupun kampasnya masih tebal oke untuk langkah selanjutnya kita coba ya kita ganti dulu atau kita pasang dulu untuk kampas kopling yang baru kemudian nanti kita dengarkan hasilnya apakah penyakitnya sudah sembuh atau belum dan untuk bearing release ya tempatnya bearing yang ini kondisinya sudah kering kelihatan seperti ini supaya kami lakukan penggantian sekalian untuk glass covernya karena kelihatan masih bagus ya disini kami tidak lakukan penggantian oke untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan oke lanjut untuk transmisinya sudah kita pasang ya langkah selanjutnya kita coba tes hidupkan mesinnya dan kita injak koplingnya kita dengarkan di bawah ya untuk posisi kopling atau pedal kopling dilepas untuk suara kasar ketika pedal kopling dilepas sudah sembuh ya karena sudah dikatakan tadi saat pembongkaran untuk sumber penyakitnya itu dari bagian per kampas kopling atau bagian kampas kopling yang sudah hancur seperti itu dan untuk penyakitnya untuk mobil ini sudah sembuh dan mungkin untuk video tutorial kali ini dalam menangani kasus atau keluhan suara kasar di mobil L300 ketika pedal kopling dilepas cukup sekian dari kami mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang punya kasus atau keluhan seperti ini khususnya di mobil L300 diesel sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya terakhir dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh